Ya saudara, ada memasuki segmen pemilu. Sejumlah persiapan tengah dilakukan KPU Rejang Lebong menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Ya, terutama persiapan pendistribusian logistik ke belasan TPS yang sulit dijangkau. Beginilah kondisi jalan ke TPS sulit di Kabupaten Rejang Lebong saat pendistribusian logistik pada pemilu legislatif Februari lalu. TPS ini berada jauh dari ibu kota, kejamatan, ataupun desa Induk. Untuk menjangkau ke lokasi TPS, petugas harus menggunakan kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi. Bahkan, ada beberapa TPS harus ditempuh dengan berjalan kaki, karena tidak memungkinkan menggunakan kendaraan apalagi di saat hujan atau pasca hujan deras. Medan jalan semakin licin, sehingga harus ekstra hati-hati. Komisioner KPU Rejang Lebong, Bu Yono mengatakan, dari 445 TPS pilkada, terdapat sekitar 15 TPS yang sulit dijangkau. Keberadaan TPS sulit ini selalu menjadi perhatian khusus setiap kali pelaksanaan pemilu, terutama ketika pendistribusian logistik serta pada saat pemungutan suara. Meskipun termasuk kategori TPS sulit, namun partisipasi masyarakat di daerah tersebut cukup bagus. Hal tersebut berkaca dari pelaksanaan pemilu legislatif Februari 2024 lalu. Oke, jadi di Rejang Lebong ini ada beberapa TPS sulit, diantaranya itu ada di desa Sinar Gunung, Kecamatan Sinang Dataran, kemudian ada di desa Tanjung Gelang, Kota Padang Baru, itu di Kecamatan Kota Padang. Nah, untuk partisipasi masyarakatnya, sejauh ini kita berkaca pada Pilek 2024, itu lumayan bagus. Karena walaupun mereka berada di TPS sulit, tapi untuk masyarakatnya itu berkumpul, tidak berpencar. Sehingga akses mereka untuk datang ke TPS juga lebih mudah. Kendala kita hanya pada saat pengantaran dan juga pengembalian logistik dari TPS ke desa, kemudian dibawa ke Kecamatan. Untuk pendistribusian logistik ke TPS sulit, petugas pemilu didampingi aparat keamanan, sehingga saat pendistribusian serta pengembalian logistik dan surat suara terjamin keamanannya. Dari Rejang Lebong, Iman Kurniawan, TVRI Bengkulu melaporkan.